musik 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 saya mau tanya dulu satu pertanyaan buat teman-teman yang ada di studio anda semua kenal dengan orang yang namanya Arya Wiguna oke memang orang itu terkenal sekali kok benar bosen sama apalagi saya bosen tapi memang fenomenal gitu ya apalagi dengan aset ada di YouTube ya orang itu bisa ngetop secara tiba-tiba gara-gara masuk YouTube habis ngetop hilang tiba-tiba juga biasanya seperti itu yang mudah untuk naik ke atas mudah untuk turun ke bawah nah tenang 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 buat anda yang di rumah karena ini live saya kasih tahu dulu tenang 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 saya tidak akan menghancurkan hari anda dengan mengundang Arya Wiguna tapi bukan orangnya jadi orangnya tidak ada di sini gak tahu dia lagi sama wanita mana saya tidak tahu kita lihat dulu apa sih yang sebenarnya membuat Arya Wiguna itu menjadi mendadak terkenal ini yang membuat dia menjadi mendadak terkenal coba kita putar dulu sedikit silahkan jolak apalagi jolak 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 ini memang dilema ya karena seperti apa tidak musik itu sampai dibutar di tempat nugem jadi mungkin ini adalah sejarah pertama kalinya di Indonesia tempat nugem ada musik demi Tuhan tapi kita tidak akan mengundang area nya kita akan mengundang siapa sih orang dibalik yang membuat dia terkenal siapa sih yang membuat video semacam ini karena ada video-video baru ternyata langsung saja ini adalah pembuat videoclip tersebut ini adalah Eka Gustiwan jadi lu yang bertanggung jawab ternyata gara-gara lu dia terkenal emang udah terkenal mungkin sebelumnya emang udah terkenal dulu baru membantu aja membantu untuk terkenal sekarang udah terkenal banget bosnya enggak bosnya bikin musiknya soalnya gimana enggak ada awalnya awalnya kenal tapi setelah itu kenal dong atau kenal karena mas Arya juga saya liat Twitter eh setelah upload dua hari pihak Rp50.000 dihubungin gitu dihubungin kamu hubungin ini ngomong apa di Mas saya terharu sama videonya gitu nangis katanya santanangis sama gue juga nangis nget dia kata-kata karena nangis santanangis terus Eka Jowo ya saya justru minta maaf dulu karena pertama kan takutnya orang tersinggung ya saya minta maaf ya beliau aja ketemu akhirnya datang ke studio ngobrol-ngobrol bawa infotainment bawa infotainment jadi bawa infotainment dia terus gimana sekarang masih sering ketenang atau intensitasnya berkurang karena mungkin sudah sangat sibuk mas oh saya sibuk dia ya luar biasa sekali artis papan atas itu ya kalau katanya Mbak Sohima bukan kata saya tapi anda sendiri senang bangga nyesel membuat Arya Liguna sampai sekarang terkenal seneng seneng ya tapi gara-gara anda sekarang Arya Liguna terkenal kelakuannya banyak banget tuh dimana-mana itu ada tanggung jawab loh itu saya cuma bantu dia membantu untuk terkenal kelakuan segala macamnya kan udah berkarya ya ya bener ya sih memang lebih enak didengernya pada dia tidak teriak ada musuhnya ya soalnya ya terus apa yang kepikiran sama Eka ketika pertama kali ngeliat Arya terus lu pikir oh gua mau bikinin musiknya speed di kompos speednya ini apa ya karena aneh marah-marah di media teriak teriak karena sekarang awalnya memang dari aneh marah-marah tapi sekarang Arya Liguna itu mencalonkan diri menjadi wakil bupati bahwa ini beneran wakil bupati malaka kalau masalah ya kolaka wakil bupati kolaka jadi Arya ini sekarang sudah mencalonkan dirinya sebagai wakil bupati kolaka dan pacarnya banyak banget sekarang kalau semua orang di dunia juga kalah tapi ekannya murni cuman iseng doang atau kenapa tujuannya sih lu pingin nyumpang tenar juga perlu iseng apa hobi atau gimana ya memang musisi pengen berkarya terus berkarya terus bikin sesuatu terkenal atau enggak kita bikin aja deh saya juga nggak ngarep yang terkenal kalau gue bikin beberapa pun siwernya yang penting yang penting berkarya itu berkarya seperti yang sekarang sukses itu bonus lah ya sukses itu bonus gimana Anda sudah bikin musik banyak kan sebelum-sebelumnya ada komposnya di belakang layar terus gimana rasanya anda terkenal kok baru kali ini terkenalnya gara-gara si Arya tersebut ya heran juga saya juga heran kok bisa gitu Oke tapi belakangan Eka membuat satu lagi video klip yang isinya adalah judulnya BBM campuran kita lihat dulu ini adalah BBM campuran bersama Jeremy Tehwi 3333 BBM campuran 3333 BBM campuran 3333 BBM campuran pertanyaan saya gini kalau Arya Wiguna oke lah pada saat itu deng gitu kenapa Jeremy Tehwi dari sekian banyak artis kenapa Jeremy Tehwi eh nggak karena saya salah satu yang menganggap beliau sangat unik beliau cukup istimewa buat saya artis yang cukup istimewa bukan aktor bukan bintang iklan tapi pembaca berita dia punya karisma punya keanehan yang kayaknya bisa saya angkat nih tunggu tunggu keanehan apa nih cara bicaranya cara bicaranya udah izin cuma nengah Jeremy eh tunggu dulu anda pernah ketemu Jeremy Tehwi jangan mikir kayak Arya Wiguna loh kalau Arya Wiguna diapain juga dia seneng begitu ya oh Jeremy Tehwi itu aduh saya pernah nih ya dia jadi bintang tamu disini nih jadi bintang tamu itu saya cuma iseng doang saya cuma nanya kiri doang Jeremy anda nih terkenal kebetulan kali ya tiga bulan nggak ada yang ngomong masa? ya marah beneran marah beneran marah karena Jeremy Tehwi itu sensitif banget kalau saya setahun kali ngeri ketemu saya nah itu nih ya kok ee berani gitu bikinin orang ya semacam si Jeremy ya ada sebuah yang saya percaya diri karena tidak ada materi yang menghina tidak ada materi yang menjelekkan siapapun jadi saya percaya diri kalau misalnya mas Jeremy ternyata tidak suka saya tuh dengan remeh hati siap untuk menghapus misalnya kalau diminta ya kalau lu dicuntut gimana? kan berat dia untuk menuntut ya kan belum terjadi ya ya positif aja dengan oh pokoknya gue pikir positif dulu ya kalau misalnya belakang gitu ya oke ya itu jadi akhirnya Jeremy Tati dibuatin tadi apa judulnya BPM oke dia belum pernah ketemu kalau udah ketemu satu saat ketemu nih mudah-mudahan kalau satu saat bisa ketemu Jeremy Tati jadi lu lebih baik gitu lihat ada Jeremy Tati di jalan lu kamu oke bener seorang kalau marah serem banget beneran beneran ngomongnya judo aneh oke buat anda yang ada di rumah saya ingin anda bikin hashtag ya request video jadi request video hashtag request video buat Eka ya artis siapa yang mau dibikinin jadi mungkin nanti satu saat nanti Eka akan bikinin kita akan tayangkan di hitam putih artis request serbanyak dari anda yang ada di rumah kita akan buatkan ingat bikin hashtag request video lalu kirimkan ke at hitam putih T7 gitu sampai lagi nanti jangan mana-mana kita akan di hitam terima kasih